Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Yosi. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Baik teman-teman, pada hari ini insya Allah kita akan lanjutkan belajar mengaji kita, yaitu kita akan mencoba menerapkan irama jiharkah. Jadi, irama yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu irama jiharkah. Nah, mana nih teman-teman yang favoritnya irama jiharkah? Baik, kita akan mencoba menerapkan irama jiharkah pada surah Asyamsi. Nah, seperti biasa kita akan gunakan tiga rumus nada untuk irama jiharkah. Di mana nada yang pertama adalah nada naik, nada kedua datar, nada ketiga turun. Nah, naik datar turunnya berada di akhir kalimat. Jadi, teman-teman silakan nanti diulang-ulang, dicoba-coba, terus rumus nadanya agar mempermudah kita mengingat iramanya. Nah, surahnya di sini memang agak panjang ya. Ada 15 ayat. Biasanya kita mempelajari irama jiharkah ini 1 sampai 5 atau 6 ayat. Yang jumlah ayatnya cukup sedikit gitu ya. Sekarang kita tarapkan yang ayatnya lebih banyak. Kita ulang ya untuk rumus nadanya. Kita baca ta'awz dulu. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Sekarang kita coba tarapkan ke surah Ash-Syams. Ya, atau Ash-Syamsi. Nah, nada yang pertama naik. Jadi, kita bagi aja nanti 15 dibagi 3 berarti ada 5 kelompok rumus nadanya. Nah, kita coba ayat pertama. Nah, jadi di sini memang ayatnya itu pendek. Kemudian ujung ayatnya itu ada mat-tobi'i. Ada mat-tobi'i di ujung ayatnya. Bisa kita gunakan. Nah, selain belajar irama, teman-teman harus memperhatikan sifat hurufnya dan makrojul hurufnya. Nah, di sini ada Syah, kemudian ada gandenganya Syah. Jadi, nggak sama ya. Was-Sah-Sih. Was-Sah-Sih bukan. Was-Sah-Sih bukan. Tetapi Syah satu, baru Sin. Was-Sah-Sih. Kemudian, Ha dan Ha. Itu kan sama-sama Ha. Yang satu tebal, yang satunya lagi biasa. Jadi, Ha, Ha. Jadi, Was-Sah-Sih, Wa-Duh, Ha, Ha. Nah, jadi plus ya, kita hari ini belajar tajutnya juga nih. Ha, Ha. Ha, Ha. Gitu ya. Ha. Lepas. Ha pedas. Ha, Ha. Ha biasa. Ha, 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 Ha. Gitu ya. Ha, Ha biasa. Jadi, Was-Sah-Sih, Wa-Duh, Ha, Ha. Pendang kedua. Nada yang kedua datar. Wal-Qamari, Iza Talaha. Wal-Qamari, Iza Talaha. Coba lagi. Was-Sah-Sih, Wa-Duh, Ha, Ha. Wal-Qamari, Iza Talaha. Iza, ya. Bukan Iza. Tapi kebanyakan, Kalau Sih dengar, itu banyak yang baca. Iza Talaha. Tapi Iza. Wal-Qamari, Iza Talaha. Jadi, di Wal itu udah ditekan. Wal-Qamari, Iza Talaha. Baru habis. Wal-Qamari, Iza Talaha. Nada yang ketiga turun. Nada. Ditekan, turun. Ditekan, kemudian diturunkan. Nada. Berarti di wananya aja. Wal-Qamari, Iza Talaha. Jadi, Na dan Ha itu ditekan sama diturunkan. Wal-Nanghari, Iza Jallaha. Nah, kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Biar mantap ya. Wal-Qamari, Iza Talaha. Wan-Nanghari, Iza Jallaha. Lah-Hah. Kan di lainnya itu udah turun. Lah-Hah. Hanya lebih turun. Lah-Hah. Gitu. Lanjut, kelompok kedua. Masih rumus nadaan pertama ya. Masuk ke rumus nadaan pertama. Wal-Layli, Iza Jallaha. Boleh ya, kita pakai rumus nada pertama lagi. Atau nada naik. Nah, bagi teman-teman yang sudah menguasai variasi yang berbeda. Tapi masih mengikuti karakter irama yang pertama. Boleh. Untuk surah ini, mungkin kita belajarnya pakai irama yang biasa aja dulu. Belum pakai variasi ya. Nah, memudah nanti bisa memudahkan teman-teman yang masih pemula gitu. Wal-Layli, Iza Yaw Shaha, Was-Sama'i, Wa-Ma-Banaha. Nanda datar ya. Shaha, Was-Sama'i, Wa-Ma-Banaha. Baru turun. Wal-Ardi, Wa-Ma-Tohaha. Wal-Ardi, Wa-Ma-Tohaha. Pakai rumus nadaan pertama lagi untuk kelompok ketiga. Wa-Nafsi, Wa-Ma-Saw-Waha. Wa-Nafsi, Wa-Ma-Saw-Waha. Fa-Al-Hamaha, Fujuraha, Wa-Taqawaha. Gampang kan? Jadi kita itu memindahkan rumus nada aja kalau ayat-ayat seperti ini. Fa-Al-Hamaha, Fujuraha, Wa-Taqawaha. Baru turun. Fa-Al-Hamaha, Wa-Ma-Zaqawaha. Jadi kalau kondisi ayatnya seperti ini, teman-teman harus mesti menurunkan di satu kata sebelum kata terakhir. Seperti ini, Ma-Zaq, gitu kan. Ma-Zaq, Kaha. Jadi Kaha itu udah habis. Kaha, Ma-Zaq, Kaha. Nah, lanjut ya. Sama, Irama pertama lagi. Wa-Qadu-Khabaman Das-Saha. Wa-Qadu-Khabaman Das-Saha. Boleh? Lanjut. Rumus nada yang kedua. Kha-Zaq, 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 Kha-Zaq. Kha-Zaq, 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 Kha-Z lanjut ayat pertama nah disini teman-teman bisa memberikan variasi yang berbeda nah karena ayatnya cukup panjang jadi teman-teman bisa memberikan variasinya biar lebih indah nah gitu jadi awalnya masih pakai rumus nada yang pertama nah ketika sudah tiba di tengah jadi dipakai variasi yang berbeda nah gitu coba lagi jadi iramanya pakai rumus nada yang pertama yang awalnya diambil kemudian bagian tengahnya gunakan variasi yang berbeda seperti itu jadi itu bertambah juga ya variasi iraman lanjut fakadzabuhu fa'al koruha setelah saja berhenti fakadzabuhu fa'al koruha nah nah jadi ini kan tinggal dua ayat lagi nih jadi teman-teman pakai aja irama gantung di fase wahannya seharusnya kan udah turun karena masih ada satu ayat kita pakai aja nada yang kedua yang ujungnya fakadzabuhu fa'al koruha fadamdama alayhim rabbuhum bidambihim fasawwaha jadi kalau misalnya irama lanjutannya lupa ingat-ingat aja ujung irama sebelumnya wa sukayaha atau kita ulangi aja na 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 nah kok si aja sering kayak gitu fakadzabuhu fa'al koruha fadamdama alayhim rabbuhum alayhim rabbihim fasawwaha baru habis wala ya khafu'al koruha jadi di yahho wala ya khafu'al koruha jadi di yahho itu udah turun gitu wala ya khafu'al koruha wala ya khafu'al koruha nah jadi seperti itu teman-teman cara memindahkan atau menerapkan irama jiharka ke surah pendek yang ayatnya itu di belakangnya itu mat tobi'i gitu ya bukan mat arit disukun gitu nah ini contohnya silahkan nanti teman-teman coba ya diulang-ulang ini bacaannya kalau sudah kauci rincikan cara bacanya nanti silahkan dikuasai dulu kemudian dicari ayat-ayat yang serupa dengan ini terus diterapkan nah seperti itu cara belajarnya kalau menikauci gitu mungkin teman-teman ada cara lain yang mungkin memudahkan teman-teman dalam menerapkan irama gitu kuncinya silahkan dikuasai dulu satu surah ya dengan satu irama nah dikuasai dulu nah nanti baru bisa kita terapkan ke surah-surah yang lain gitu cari yang mirip atau yang serupa terlebih dahulu baik teman-teman itulah belajar kita pada hari ini kita sudah membaca surah asyams dengan irama jiharka semoga bisa membantu teman-teman dalam pelajari irama jiharka ini bagi teman-teman yang ingin bergabung di channel kauci ini silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan aktifkan terus lonceng notifikasinya ya dan bagi teman-teman yang ingin menambah wawasannya atau ingin mengulang-ulang mengenai tajwid silahkan bergabung di oci yosi tajwid semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan bagi teman-teman nih yang lagi buka hp jangan lupa ya di follow instagram kauci yosi nebitasari kauci mohon maaf jika ada kesalahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati